Bahagia Pendekar Binal Jilid 21 Mendadak Gui Bugiah tertawa terkekeh-kekeh, katanya, kau tidak perlu menjelaskan lagi, sekalipun kau bantu dia membunuhku juga aku tidak menyalahkan kau. Anak muda seperti dia ini, jika aku menjadi anak perempuan juga pasti akan minggat bersama dia. Sio Hai Ji tertawa, katanya, haha, meski kau ini jahat, paling tidak pandanganmu cukup tajam dan dapat membedakan antara yang baik dan busuk. Gui Bugiah terkekeh-kekeh, ucapnya, tidak perlu kau menjelat pantatku, biarpun kau putar lidah bagaimanapun juga aku tidak mampu mengeluarkan kau dari sini. Meski di tempat ini ada tiga lapis pintu, namun ketiga lapis ini sama-sama dikendalikan oleh suatu alat pesawat, bahkan cuma dapat digunakan satu kali saja, begitu balok batu sudah anjlok. Pada saat itu pula aku sendiri pun sudah siap untuk mati di sini, dia pandang Soing dan berkata pula dengan tertawa, jika kau tahu waktuku bangun tempat ini sudah siap mengubur diriku sendiri di sini, caraku membangun tempat ini sedupa bangunan makam Maharaja di jaman kuno, mengapa pula kau masih mengira di tempat ini ada jalan keluar lagi? Soing melenggong sejenak, akhirnya ia menunduk dengan muram. Tapi di sini masih ada tempat yang tembus hawa, bukan seru Siow Hai Ji. Betul, apakah kau kira tempat ini memerlukan pintu yang tembus hawa Gui Bugiah mengebaskan tangannya, lalu menyambung? Tempat seluas ini dengan penghuni sedanyak ini, jika cuma mengandalkan tiga lapis pintu sebagai lubang hawa, bukankah sudah lama kami mati sesak di sini? He he, tampaknya kau sangat pintar, tapi yang kau pahami ternyata tidak terlalu banyak. Siow Hai Ji menjengek, aku kan bukan tikus dan tak pernah bertempat tinggal di liang tikus, dari mana aku tahu kawanan tikus menggunakan apa sebagai lubang hawa. Padahal sekali-kali bukan Siow Hai Ji tidak paham, hanya saja dalam keadaan kepepet, asalkan ada sekitik harapan, tentu takkan disiasiakan olehnya, makanya ia pura-pura tidak tahu. Dengan tertawa terkekeh-kekeh Gui Bugiah berkata pula, ku tahu dalam hatimu sekarang tentu lagi berdaya upaya agar aku mau mengatakan di mana letak lubang hawa itu. Untuk ini dapat ku katakan padamu, tidak perlu lagi kau peras otak, sebab tiada gunanya. Sebab apa tanya Siow Hai Ji sambil melotot? Sebab waktu ku bikin lubang-lubang hawa itu justru sudah ku pikirkan kemungkinan kawanan tikus akan lari keluar melalui lubang hawa ini, setelah bergelap tertawa, lalu Gui Bugiah menyambung, kalau saja tikus tidak mampu menyusup keluar, lalu manusia sebesar kau masa dapat menerobos keluar. Siow Hai Ji tidak menanggapi, ia termenung sejenak, tiba-tiba bertanya pula, mengapa kau tidak menyumbat sekalian lubang hawa itu? Untuk apa ku sumbat? Memangnya kau khawatir kita mati terlalu cepat? Tepat, seru Gui Bugiah sambil terkekeh-kekeh. Dengan susah payah baru berhasil ku pancing kalian ke sini, mana boleh kalian mati begitu saja di sini? Dengan sendirinya kalian tidak boleh mati terlalu cepat. Kalian harus mati secara perlahan-lahan, dengan demikian barulah dapat ku saksikan perbuatan konyol kalian pada waktu mendekati ajal, ku tanggung di dunia ini pasti tiada tontonan yang lebih menarik daripada ini. Agaknya semakin dipikir semakin gelis sehingga Gui Bugiah tertawa terpingkal-pingkal. Sio Hai Ji tertawa juga, katanya, ingin ku tanya padamu, perbuatan konyol apa yang akan kami lakukan menurut perkiraanmu? Gemerdep sinar mati Gui Bugiah, tuturnya dengan tertawa, tentunya kau tahu, selamanya kakak beradik Iho Aki Ongcu itu tidak mau duduk, tempat apapun bagi mereka terasa kotor, Tapi aku berani garansi, tidak lebih daripada tiga hari mereka pasti akan rebah di ranjang yang pernah ditiduri lelaki busuk bagi pandangan mereka, biasanya mereka tidak suka makan barang sembarangan, tapi beberapa hari lagi, biarpun seekor tikus mati juga akan mereka ganyang mentah-mentah, bisa jadi kalian berdua juga akan disembelih oleh mereka untuk dimakan. Nah, kau percaya tidak? Sio Hai Ji tertawa, katanya, jika aku benar-benar dimakan mereka, wah, bagus juga, aku lebih suka terkubur di dalam perut mereka. Hahaha. Meski dia bergelak tertawa, tapi diam-diam ia merinding juga, sebab ia tahu apa yang dikatakan Gui Bugiah memang bukan tidak mungkin sama sekali. Betapapun bajik dan anggunnya seseorang, apabila dia sudah kelaparan, maka perbuatan kotor dan rendah apapun dapat dilakukannya, dalam keadaan begitu antara manusia dan hewan mungkin sudah tiada bedanya. Maka terdengar Gui Bugiah berkata pula dengan tertawa, ada lagi, ku tahu kalian berempas sama-sama masih suci bersih, masih perawan dari jejak katulan, belum ada yang pernah menikmati benar-benar kebahagiaan orang hidup. Nanti kalau kalian sudah dekat ajal, bisa jadi kalian akan berubah pikiran dan menganggap kematian kalian ini sia-sia belaka, bukan mustahil lantas timbul pikiran ingin mencicipi rasanya orang berbuat begituan. Sorot matanya penuh memancarkan rasa porno, otaknya seolah-olah sedang membayangkan kejadian begituan, badannya sampai bergeliat-geliat, sambil tertawa ia menyambung pula, nah, tiba saatnya begitu, mungkin kawanak muda ini akan menjadi barang perebutan mereka. Meski muka suing menjadi merah, tapi keringat dingin pun mengucur keluar mengingat apa yang dikatakan Gui Bugiah itu memang bisa terjadi. Tapi si Yohaiji lantas mengejek, hektometer, kau sendiri mengapa tidak suka menikmati rasa begituan? Memangnya kau sudah tidak sanggup lagi? Seketika lenyap suara tertawa Gui Bugiah, sekujur badannya lantas menggigil. Sambil menatap kedua kaki orang yang melingkar itu, si Yohaiji menjengek pula, hektometer, kiranya kau memang tidak mampu lagi, makanya kau berubah menjadi gila begini. Tadinya aku sangat benci padamu, tapi sekarang aku menjadi rada kasihan padamu. Mendadak Gui Bugiah meraung murka terus menubruk ke arah si Yohaiji. Laksana segumpal daging saja mendadak dia melejit ke atas seakan-akan hendak menumbuk si Yohaiji dengan tubuhnya. Tapi ketika si Yohaiji berkelit sambil menangkis, tahu-tahu gumpalan daging ini tumbuh keluar dua belati, kedua tangannya secepat kilat menusuk enggorokan dan kedua mata anak muda itu. Cepat si Yohaiji berputar, kedua telapak tangannya balas memotong. Tak terduga tubuh Gui Bugiah mendadak bertambah pula sebilah pedang pandak terus menyayat pergelangan tangan si Yohaiji. Kiranya setiap jari Gui Bugiah tumbuh kuku yang panjangnya belasan senti, biasanya kuku panjang melingkar di telapak tangan, bila mana bertempur, dengan tenaga dalam yang kuat, kuku panjang itu lantas dijulurkan dan digunakan sebagai senjata. Di bawah sinar lampu kelihatan kesepuluh kukunya gemerlap kehitam-hitaman, jelas kuku beracun, asalkan kulit daging si Yohaiji tergores lecet saja pasti sekar tertolong lagi. Sekali tubuhkan Gui Bugiah itu ternyata mengandung tenaga gerakan ikutan, setiap gerak perubahan juga di luar dugaan lawan, sungguh serangan aneh dan keji, sungguh sukar dicari bandingannya. Saking terkejut hampir saja sungguh menjerit. Dilihatnya si Yohaiji sempat menjatuhkan diri ke lantai dan menggelinding jauh ke sana, caranya mematahkan serangan Gui Bugiah ini pun bukan gerakan ilmu silat sejati, hanya ikhtiar si Yohaiji sendiri bila mana menghadapi bahaya. Ikhtiar cepat menurut keadaan, inilah letak ciri khas si Yohaiji yang mahalihai. Dilihatnya Gui Bugiah telah mengerahkan segenap tenaga murninya, sekalipun kepandainya berlipat lebih tinggi lagi juga tidak mungkin ganti nafas di udara seperti burung terbang saja. Sebab itulah begitu dia hinggap di atas tanah, si Yohaiji segera dapat mendahulunya, soalnya anak muda itu sekarang sudah tahu di mana letak kelemahan lawan, yaitu pada kedua kakinya yang cacat. Siapa duga, sekali putar tubuh di atas, tahu-tahu Gui Bugiah jatuh kembali di atas kursinya yang beroda itu. Baru saja si Yohaiji hendak menubruk maju, sekonyong-konyong kereta itu berputar cepat mengitarinya. Dalam sekejap si Yohaiji merasa di muka, di belakang, kanan dan kiri, seluruhnya cuma bayangan Gui Bugiah melulu, betapa cepatnya Gui Bugiah mengemudikan kursinya sungguh jauh lebih lihai daripada Pat Kwa Ye Usin Chiang, pukulan menurut peta Pat Kwa, yang termasuhur itu. Kereta beroda itu memang dibuat dengan sangat bagus, sepanjang tahun Gui Bugiah duduk di atas kursinya ini sehingga kereta dan orangnya seakan-akan sudah terlebur menjadi satu, dia dapat mengemudikannya dengan sesuka hati. Seketika si Yohaiji merasa kepala pusing dan mati berkunang-kunang, hampir saja ia roboh sendiri tanpa diserang oleh Gui Bugiah. Terdengar suara tertawa Gui Bugiah yang terkekeh-kekeh itu berkumandang dari berbagai penjuru membuat merinding orang yang mendengarnya, sehingga sukar bagi si Yohaiji untuk memberdakan di mana letak pihak musuh. Mendadak si Yohaiji bersiul panjang terus meloncat tinggi ke atas. Gerakan ini adalah ilmu sakti Kunlunpei, namanya Hwe Ililong Patsip atau Delapan Gerakan Naga Terbang. Supaya maklum, meski ilmu silat Si Yohaiji belum dapat disejajarkan dengan tokoh ilmu silat kelas top, tapi betapa banyak ragam ilmu silat yang dipelajarinya dan betapa luas pengalamannya kini sukar lagi ditandingi oleh siapapun juga. Serangan Gui Bugiah yang luar biasa ini memang cuma Hwe Ililong Patsip saja yang dapat mematahkannya, selain itu, sekalipun tokoh utama Si Yohlin Pei sekarang juga sukar lolos dari ilmu sakti roda terbang Gui Bugiah ini. Akan tetapi Si Yohaiji justru sudah berhasil meyakinkan Hwe Ililong Patsip dan tepat dapat mematahkan ilmu sakti kebanggaan Gui Bugiah ini. Sudah tentu Gui Bugiah tidak tinggal diam, begitu Si Yohaiji meloncat ke atas, segera ia pun mengapung ke atas dan memapaknya, kesepuluh kuku beracun yang gemerlap itu kembali menusuk enggorokan anak muda itu. Gui Bugiah seperti telah berubah menjadi bayangan Si Yohaiji, kemanapun perginya Si Yohaiji selalu dibayanginya, ingin ganti jurus serangan juga tidak sempat lagi bagi anak muda itu. Dalam keadaan kepepet, terpaksa ia menggunakan ilmu Si Yohlin Pei yang terkenal, yaitu Jian Kintui, ilmu membuat tubuh menjadi seberat ribuan kati. Padahal sewaktu tubuh sedang meloncat ke atas secara mendadak, hendak menahan dan menurunkannya pula jelas bukan pekerjaan yang mudah. Tapi pada detik yang sukar dibayangkan itulah Si Yohaiji justru dapat anjlok ke bawah. Tak taunya baru saja tubuhnya menyentuh tanah, terdengar suara mendasing kencang tiga kali, tiga larik sinar hitam tau-tau menyambar dari tiga arah yang berbeda. Guibugeh jelas-jelas masih mengapung di atas, siapakah yang menyambitkan senjata rahasia ini? Kiranya meski tubuh Guibugeh terbang ke atas, namun keretanya masih terus berputar dan ketiga larik sinar hitam itu justru terpancar keluar dari kursi beroda itu. Guibugeh satu telah berubah menjadi dua. Serangan ini sungguh diluar dugaan Si Yohaiji, kalau tokoh silat lain, sekalipun jago kelas satu aliran manapun, di bawah serangan aneh ini mustahil kalau jiwanya tidak melayang di bawah ketiga panah hitam ini. Namun Si Yohaiji justru telah mahir bukut yeukkan, ilmu lemaskan badan tak bertulang, ilmu yang berasal dari negeri Tiantiok, India, yang dibawa masuk ke Tiongkok oleh kaum lama, ilmu itu lebih terkenal dengan nama yoga. Tertampak tubuh Si Yohaiji mendadak menekuk dan menggeliat, ruas tulang seluruh tubuhnya seolah-olah terpisah-pisah, tiga larik sinar hitam itu pun menyerempet lewat bajunya pada detik menentukan itu. Seperti diketahui, akhir-akhir ini Si Yohaiji telah berhasil menyelami ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka yang diperolehnya di istana bawah tanah ketika dia dan Keng Giyok Long dikurung oleh Si Yohmi Mi Dahulu, intisari ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka itu meliputi hasil ciptaan berbagai tokoh ilmu silat dari berbagai penjuru dunia ini. Dengan sendirinya ilmu silat yang terdapat di dalam kitab itu pun beraneka ragamnya. Cuma sayang, lawan yang dihadapi Si Yohaiji ialah Guibugeh, ilmu silat Guibugeh sungguh luar biasa anehnya dan sukar dibayangkan orang, sampai kursi beroda yang ditumpanginya pun berubah menjadi lawan yang mahalihai. Maka tidak sampai 30 jurus mulailah Si Yohaiji kewalahan. Seling menjadi khawatir dan berteriak, apapun juga dia toh akan mati di sini, mengapa kau menyerangnya kaya begini? Guibugeh menjengek, hektometer, aku tidak ingin mencabut nyawanya, aku cuma ingin memotong lidahnya agar selanjutnya dia tidak dapat mengoceh pula. Lalu akanku patahkan kedua kakinya agar dia berjalan dengan merangka. Sekalipun merangka dengan tangan juga ada sesuatu kemampuanku yang jauh lebih kuat daripadamu, ucap Si Yohaiji dengan tertawa. Tentu saja Guibugeh bertambah murka, dan beratnya, anak jadah, aku akan memikin, belum habis ucapnya, mendadak Si Yohaiji melangkah miring ke samping, dengan enteng kedua telapak tangannya lantas menghantam. Pukulan ini tampaknya tiada sesuatu yang istimewa, tapi aneh, entah mengapa, hampir saja Guibugeh tidak dapat menghindar, sama sekali tak terpikir olehnya dari mana Si Yohaiji dapat mempelajari jurus serangan lihai ini. Yang lebih sukar dimengerti ialah gaya serangan Si Yohaiji serentak berubah, setiap jurus serangan terasa enteng tak menentu, seakan-akan tidak bertenaga sedikitpun. Namun setiap serangan selalu mengarah ketik kelemahan Guibugeh. Sebenarnya Song Ying lagi khawatir setengah mati, sekarang wajahnya dapat menampilkan gembira. Kiranya pada saat berbahaya tadi, tiba-tiba Si Yohaiji melihat kedua Ihoa Kiong Chu sedang bergebrak sendiri di tempat kejauhan. Gerak serangan yang mereka lancarkan itu yang satu menyerang dan lain bertahan, yang satu positif, yang lain negatif, setiap gerakan mereka dilakukan dengan sangat lambat seakan-akan khawatir orang lain tidak dapat mengikutinya dengan jelas. Melihat itu, biarpun Si Yohaiji lebih goblok lagi juga tahu kedua Ihoa Kiong Chu sedang mengajarkan ilmu silap padanya. Dalam keadaan demikian, umpama dia ingin menolak juga tidak dapat lagi. Segera ia menirukan gaya serangan Kiong Chu tadi dan dihantamkan ke arah Gui Bu Geh. Benar saja, Gui Bu Geh terkejut. Waktu Gui Bu Geh balas menyerang, Si Yohaiji lantas gunakan gerakan Lian Sing Kiong Chu untuk mematahkannya. Meski gerak serangan ini tampaknya sederhana dan tidak punya daya serang yang keras, tapi entah mengapa, sesudah belasan jurus, dengan mudah Si Yohaiji berubah di atas angin. Baru sekarang Si Yohaiji merasakan betapa mukjizatnya ilmu silat Ihoa Kiong, gerak serangan yang tampaknya sederhana ini ternyata setiap jurusnya merupakan gerak serangan mematikan bagi Gui Bu Geh. Meski Ihoa Kiong Chu tidak bergebrak langsung dengan Gui Bu Geh, tapi setiap kelemahan silat Gui Bu Geh seakan-akan sudah diketahuinya jauh lebih jelas daripada Gui Bu Geh sendiri. Padahal sama sekali Ihoa Kiong Chu tidak memandang Gui Bu Geh, namun setiap kali sebelum Gui Bu Geh melancarkan serangan, tipu serangan apa yang akan digunakan seakan-akan sudah diketahui lebih dulu oleh mereka. Ketika Gui Bu Geh mengetahui duduk perkaranya, sementara itu ia sudah terdesak oleh Si Yohaiji hingga kelabakan, ingin berganti napas pun sulit. Sungguh ia tidak habis mengerti mengapa jurus serangannya sendiri yang mahalihai ini bisa dipatahkan oleh gerakan yang hambar dan begitu sederhana. Ia tidak tahu bahwa tipu serangan Ihoa Kiong Chu itu sesungguhnya telah menghimpun intisari berbagai tipu ilmu silat yang paling ruwet dan telah dileburnya menjadi satu. Maka setelah 30 jurus pula, kini Gui Bu Geh berbalik terdesak di bawah angin. Dengan tertawa Si Yohaiji mengejek, Haha, aku sih tidak ingin memotong lidahmu dan juga tidak hendak mematahkan kedua kakimu yang sudah tak berguna ini, aku cuma ingin mencutil kedua biji matamu agar selanjutnya kau tidak dapat melihat apapun. Pada saat itulah mendadak terdengar suara tring yang keras dan nyaring. Suara ini seperti berkumandang dari luar gua, tapi gemas suaranya menggetar seluruh gua ini. Si Yohaiji terkejut dan bergirang. Sedangkan kursi beroda Gui Bu Geh lantas meluncur pergi sejauh 2-3 tombak. Tampaknya dia hendak kabur melalui jalan rahasia itu, namun siya baginya, sekali ini Ihoa Kiong Chu sempat mencegat jalan larinya. Keng Xiaohai, ayo lekas tulun tangan bentak Lian Sing Kiong Chu. Tapi Gui Bu Geh lantas berseru, nanti dulu, ada yang hendak kukatakan. Apapunlah yang hendak kau katakan tanya Lian Sing Kiong Chu. Suara yang terdengar barusan, jangan-jangan ada orang yang mengetahui kalian terkurung di sini kata Gui Bu Geh. Dalam pada itu suara tengting di luar masih terus berkumandang masuk, tertampak sinar mence Lian Sing Kiong Chu mengunjuk kegirangan, namun di mulut ia menjawab dengan acuk tak acuh, Ya, ku kira begitu. Makanya kalian mengira bekal tertolong, bukan tanya Gui Bu Geh pula. Memangnya kau kira kami benar-benar akan mati di tanganmu jengek Lian Sing Kiong Chu. Kau kira dari dalam sini sulit membobol pintu batu, sedangkan dari luar tentu cukup banyak alat penggali dan kalian pasti dapat tertolong keluar, makanya kalau sekarang kalian membunuh diriku juga bukan soal lagi, begitu bukan? Jika kau dapat menggali gua di bawah ini, mengapa orang lain tidak dapat? Haha, memang betul, jawab Bu Geh. Tempat ini memang digali dengan tenaga manusia, tapi apakah kau tahu berapa banyak tenaga dan betapa lama waktu yang kukorbankan setelah terbahak-bahak pula ia menyambung lagi? Memangnya kalian mengira aku tidak tahu ada seorang kawanmu yang telah masuk ke sini lalu keluar pula? Lian Sing Kiong Chu berkerut kening, ucapnya kemudian, Mau apa seumpama kau tahu? Kalau dia tahu kalian terkurung di dalam perut gunung ini dan melihat jalan keluarnya tersumbat buntu, dengan sendirinya dah akan berusaha menolong kalian. Jika ku tahu hal ini, seharusnya ku tutup sekalian lubang hawa agar kalian mati lebih cepat, akan tetapi sedikitpun aku tidak terburu-buru. Nah, apakah kalian tidak paham sebabmu sababnya? Memangnya kau kira anak murid di Hoa Kiong tidak mampu membobol pintu batu segala jengek Lian Sing Kiong Chu? Sudah tentu mampu, tetapi untuk itu sedikitnya diperlukan waktu 2-3 hari, ujar Gui Bu Geh. Kalau 2-3 hari lantas bagaimana, masa kami tak dapat menunggu? Tentu saja kalian dapat menunggu, namun dari luar sampai ke sini, seluruhnya ada 13 pintu batu, sekalipun 100 tenaga dikerahkan juga memerlukan waktu paling sedikit sebulan baru sampai di sini. Sebulan Lian Sing menegas dengan rada cemas. Ku bilang paling sedikit satu bulan, bisa jadi lebih, kata Bu Geh dengan tenang. Lian Sing Kiong Chu memandang sekejap Seng Kakak, air muka kedua orang sama berubah. Gui Bu Geh berkata pula, di sini tiada makanan dan juga tiada air minum, biarpun kalian mempunyai kepandaian setinggi langit paling-paling cuma juga dapat bertahan selama 10 hari, bila mana orang-orang di luar dapat menggali hingga sampai di sini, tatkala mana mungkin kalian sudah berwujud seonggupkan jerangkong. Mendadak Siow Hai Ji berteriak, jika begitu, lebih-lebih kami harus membunuh kau saja. Betul, setelah membunuhku, tentu kekonyolan kalian tidak akan terlihat olahku, namun, namun apa tanya Siow Hai Ji? Gui Bu Geh tersenyum hambar, jawabnya, bila kalian membunuhku sekarang, apakah kalian tidak merasa sayang? Sayang Siow Hai Ji menegas, bagiku, sekalipun ku cacah kau dan ku berikan makan kepada anjing juga tidak perlu merasa sayang. Sama sekali Gui Bu Geh tidak marah, ia tetap tenang, katanya dengan tertawa, coba kalian ikut pergi bersamaku untuk melihat beberapa macam barang. Melihat apa tanya Siow Hai Ji. Jika sudah tiba di sana tentu kalian akan tahu sendiri, kata Bu Geh. Siow Hai Ji memandang sekejap pada Iho Akyong Chu, lalu berkata, baik, aku ikut pergi, rasanya aku pun tidak takut bila kau ingin main gila. He he, di depan Iho Akyong Chu serta orang pintar nomor satu di dunia, permainan gila apa yang dapat kulakonkan EJ, Gui Bu Geh. Segera ia mendorong kursinya dan meluncur masuk ke lorong bawah tanah sana. Kakak beradik Iho Akyong Chu lantas membayanginya dengan ketat. Siow Hai Ji memandang Soe Ing sekejap, tanyanya, apakah di bawah gua ini masih ada ruangan lain lagi? Soe Ing mengangguk. Memangnya di bawah sana ada apa? Tanya Siow Hai Ji pula. Soe Ing menghela nafas perlahan, katanya, aku pun tidak tahu, sebab selama ini tak pernah ku turun ke bawah sana. Siow Hai Ji menjadi rada heran dan was-was, katanya, kau pun tidak pernah turun ke bawah sana? Ya, tampaknya dia sangat merahasiakan ruang di bawah tanah ini serta merupakan tempat yang sangat penting, kecuali dia sendiri, siapapun dilarang masuk. Pernah dua anak muridnya ingin mengintip apa yang dilakukannya di bawah sana, akibatnya mereka dijatuhi hukuman mati di cincang. Perbuatan rahasia apa yang dilakukan di bawah sana, mengapa tidak boleh dilihat orang lain ucap Siow Hai Ji sambil berkerut kening? Siapapun tidak tahu apa yang diperbuatnya di bawah, hanya pernah terdengar semacam suara yang aneh, tutur Soe Ing-o, suara aneh. Suara apa itu? Asalkan dia sudah turun ke bawah, segera terdengar suara nyaring-terang-terang berturut-turut, terkadang suara itu berlangsung beberapa hari dan beberapa malam tanpa berhenti. Terbeliak mati Siow Hai Ji, katanya, suara terang-ting-terang-ting, apakah suara batu tergores oleh benda keras? Ya, seperti begitulah, jawab Soe Ing-ah, jangan-jangan dia sedang menggali terowongan di bawah sana, kata Siow Hai Ji dengan girang. Sementara itu Gui Bu Geh sudah meluncur masuk kebalik sebuah pintu batu yang sempit, Siow Hai Ji menjadi sanksi jangan-jangan pintu inilah jalan keluar rahasia yang masih ditinggalkan oleh Gui Bu Geh. Cepat ia memburu ke sana dan ikut masuk. Tapi ia menjadi kecewa setelah berada di dalam, di balik pintu sempit ini hanya sebuah ruangan batu segi enam dan tiada terdapat pintu lagi. Ruangan ini lebih buram daripada tempat lain, samar-samar Siow Hai Ji melihat di tengah ruangan ada peti mati yang sangat besar, ada pula patung batu yang tak terhitung banyaknya. Terdengar Gui Bu Geh berkata, sekarang kalian tentunya mau percaya bahwa aku memang sudah siap untuk mati di sini. Nah, peti mati batu hijau ini adalah liang kuburku yang telah kusediakan. Lalu patung-patung ini apa artinya? Tanya Siow Hai Ji. Gui Bu Geh tertawa terkekeh-kekeh, katanya, inilah hasil karyaku yang cermat, hasil kerja seorang seniman sejati. Biar ku nyalakan lampu agar kalian dapat melihat lebih jelas. Dalam tertawanya ternyata mengandung rasa kegaiban yang sukar diterangkan. Demi mendengar suara tertawanya, Siow Hai Ji lantas tahu pasti ada sesuatu yang aneh pada patung-patung ini. Sementara itu Gui Bu Geh telah meluncur ke pojok sana, ia mengeluarkan geretan api dan menyala belasan lampu minyak yang terselit di sekeliling dinding. Waktu lampu keempat baru menyala, terkesimalah Siow Hai Ji. Dilihatnya patung-patung itu semuanya terukir menyerupai kakak beradik Iho Akyong Chu serta Gui Bu Geh sendiri, malahan besarnya hampir sama dengan manusia asli, setiap kelompok terdiri dari tiga patung dengan gaya yang berbeda-beda. Kelompok pertama menggambarkan kakak beradik Iho Akyong Chu bertekuk lutut di tanah sambil menarik ujung baju Gui Bu Geh, yakni seperti layaknya kalau orang sedang memohon ampun dengan sangat. Kelompok kedua menggambarkan Gui Bu Geh sedang melecuti Iho Akyong Chu dengan cambuk, bukan saja air muka Iho Akyong Chu kelihatan sangat menderita seakan-akan orang hidup, bahkan cambuknya juga seperti cambuk asli. Kelompok ketiga menggambarkan Iho Akyong Chu kakak beradik merangkak di tanah dan kaki Gui Bu Geh menginjak bunggung mereka, sebelah tangannya memegang cawan dengan gaya sedang menenggak arak. Begitulah makin lanjut makin tidak senonoh ukiran patung-patung itu, namun ukirannya justru sedemikian indah dan hidup. Di bawah cahaya lampu yang cukup terang tampaknya seperti sejumlah Iho Akyong Chu sedang dilecuti dan disiksa oleh Gui Bu Geh dan lagi menjerit, meronta, meminta ampun. Baru sekarang Siao Hai Ji tahu sebabnya Gui Bu Geh sembunyi di ruang bawah tanah ini, kiranya untuk mengukir patung ini, pantas terkadang selama beberapa hari dan beberapa malam ia bekerja tanpa berhenti, rupanya dia sedang mencari pelampiasan, hanya dengan kera demikian barulah nafsu berahinya mencapai kepuasan. Akan tetapi patung-patung ini sungguh terukir sangat indah, benar-benar karya seni pahat yang bernilai tinggi. Mau tak mau Siao Hai Ji menghela nafas gegetun, gumamnya, tak tersangka si gila ini memiliki bakat seni sebesar ini. Sebaliknya kakak beradik Iho Aki Yong Chu sampai gemetar saking gemasnya, mendadak mereka menubruk maju, sebuah patung diangkat terus dibanting hingga hancur lebur. Sayang, sungguh sayang, kembali Siao Hai Ji menghela nafas menyesal, jika patung-patung ini disimpan dengan baik, kelak pasti sekar dinilai harganya dan menjadi barang seni antik yang abadi. Patung-patung batu yang keras itu berada di tangan Iho Aki Yong Chu ternyata tidak lebih daripada orang-orangan buatan kertas. Maka dalam sekejap saja hasil karya yang tiada ternilai itu berubah menjadi bubuk batu. Sebaliknya Gui Bu Geh hanya duduk tenang-tenang saja di kursinya tanpa bergerak sedikitpun. Akhirnya Lian Sing Kiong Chu menubruk ke depan Gui Bu Geh, bentaknya dengan murka, binatang kau, sekali ini jangan kau harap akan lolos dari tanganku. Di tengah bentakannya leher baju Gui Bu Geh dijamretnya dan diangkat dari kursi beroda, terus dibanting ke dinding sana. Maka terdengarlah suara piar, Gui Bu Geh terbanting hingga hancur. Sungguh aneh, mengapa tubuh manusia yang terdiri dari darah daging bisa terbanting hancur? Keruan Lian Sing Kiong Chu melengat, akhirnya baru diketahui bahwa Gui Bu Geh ini pun ukiran batu, hanya pakaiannya saja yang tulen. Gui Bu Geh sendiri entah sudah kabur kemana sejak tadi. Mendadak Siow Hai Ji melonjak sambil berseru, celaka, sekali ini mungkin kita benar-benar bisa konyol. Ternyata satu-satunya pintu batu ini pun sudah tersumbat rapat, dinding sekelilingnya adalah dinding batu gunung belaka, dinding itu tidak bergerak sama sekali ketika kena bantingan patung yang dilemparkan Ihoa Kiong Chu tadi, maka kerasnya dapatlah dibayangkan. Namun mereka tidak kera, dengan berbagai macam ker, tetap tak dapat membobol dinding batu itu dan juga tidak mampu membuka pintu batu meski cuma satu lubang saja. Siow Hai Ji yang pertama-tama mengakhiri usahanya. Meski dia sudah hampir putus asa, tapi ia pikir akan lebih baik bila tenaganya tidak dihabiskan. Maka bersama Soe Ing mereka lantas duduk di lantai bersandar dinding. Baru sekarang aku benar-benar kagum pada Gui Bu Geh, orang ini memang benar hebat, ucap Siow Hai Ji dengan gegetun. Soe Ing termenung sejenak, katanya kemudian, kalau dia sudah mengurung kita, mengapa dia memancing kita ke sini pula? Cukup banyak alasannya, ujar Siow Hai Ji dengan tersenyum getir. Pertama, setelah kita terkurung di sini, maka dia sendiri dapat bebas bergerak sesukanya, bahkan dapat makan minum sepuasnya, nanti kalau kita sudah mati kelaparan, lalu dia sendiri dapat pergi. Kau kira dia tidak bertekad mati di sini? Memangnya kau kira dia benar-benar akan mengiringi kematian kita di sini? Semua ini hanya tipu muslihatnya, tujuannya cuma memancing kita ke sini, apa yang diucapkan dan diperbuatnya di luar tadi hanya sandiwara belaka. Soe Ing menunduk dan menghela nafas perlahan. Sambil menyengir Siow Hai Ji berkata pula, sekarang kita mirip sekawanan kera yang berada di kurungan, terpaksa kita harus main baginya. Kau, kau kira dia akan mengintip tanya Soe Ing terputus-putus? Dia sengaja memancing kita ke kurungan ini, tujuannya justru ingin melihat bagaimana perubahan tingkah laku kita ketika mendekati ajal, sudah tentu yang diharapkannya adalah perbuatan-perbuatan tidak senonoh yang dibayangkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.